Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Berjumpa kembali tentunya bersama Bang Mimin Kali ini Bang Mimin akan sedikit mengasih bocoran alur cerita buku harian seorang istri buat di pisau dan di malam Yang tentunya semakin seru untuk kita lihat Tapi sebelum lanjut ke videonya berpergabung di channel ini Alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan usahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman Antara para fans buku harian seorang istri dengan Bang Mimin Nah guys di adegan pertama kita disukurkan dengan adegan yang dimananya Kali ini Nana dan Dewa selagi merasa dunia milik berdua Yang dimana kali ini Dewa dan Nana sedang bermesraan di taman bersama Junior Dan disitu pun ternyata Nana tak sengaja menyikutnya dadanya Dewa Dan Dewa kesakitan Dan disitu pun ternyata Nana bilang kepada Mas Dewa apakah saya akan mencarikan obat Dan disitu pun ternyata Nana pun sangatlah cemas kepada Mas Dewa dan meminta maaf kepada Mas Dewa Dan Mas Dewa pun bilang kepada Nana Karena saya butuh vitamin S Sudah sembuh Total Dan disitu pun ternyata Nana pun mencubitnya Dewa lagi Yang dimana kali ini Dewa sedang menggombali Nana Yaitu gombangnya sudah mulai kata Nana kepada Dewa ya guys Nah disitu pun ternyata mari kita lihat ya di adegan selanjutnya Mari kita lihat yang dimana kali ini Koko bersama Pajar melihat Nana saling bermesraan Dan disitu pun ternyata Pajar pun ingin bermesraan bersama Koko tersebut ya guys Disitu pun ternyata Koko pun tak sengajalah melihat mereka berdua bermesraan Dan disitu pun Pajar pun iri bersama Koko Dan disitu pun ternyata ada Alia, Kepin, dan Beriskaya akan menghancurkan atau akan mencelakai Nana dan Dewa lagi Tak sengaja disitu ternyata Koko pun mendengar perkataan mereka bertiga ya guys Nah disitu pun ternyata Pajar pun mendengar perkataan mereka juga sangat icik Dan disitu pun Periskaya sangatlah senang agar Dewa musnah dari keluarga Buana Padahal Periskaya bukan siapa-siapa dari keluarga Buana Dan Periskaya pun tidak memulih keturunan keluarga Buana Tapi juga ingin menyingkirkan semuanya keluarga Buana ya guys Nah diadakan selanjutnya mari kita lihat ya dimana kali ini Koko kabur di telah menghampiri Pajar Yang dimana kali ini Pajar telah menemukan sendalnya Koko yang nyangkut di got atau besi Karena Koko lari dan disitu pun ternyata Pajar pun mendatangi Koko ke rumahnya Tante Merrin Dan memenjelaskan semuanya apakah kamu akan bohong seperti ini Apakah kamu akan diam-diam akan menikung Dewa dari belakang dan kamu juga akan mendapatkan anak Kata Koko kepada Pajar Nah diadakan selanjutnya juga mari kita lihat ya dimana kali ini Kevin untungnya ada Dan Kevin pun berbuat hati kepada Tante Merrin Yang dimana kali ini Tante Merrin akan diculik di pinggir jalan dan untungnya ada Kevin Arganta Dan Kevin pun menjadi pahlawannya Tante Merrin ya guys Masih kini Kevin sudah jahat kepada keluarga Buana Pasti Kevin memiliki hati yang tulus untuk membantu keluarga Buana Dan situ pun Tante Merrin pun dibantu oleh Kevin tersebut ya guys Nah diadakan terakhir kita disukur dengan adegan yang dimana kali ini Pasha dan bersama Lula kebakaran yang dimana kali ini Rumahnya Pasha dan Lula pun kebakaran dan disitu pun ternyata Pasha pun tidak bisa melihat Karena ada gangguan matanya dan disitu pun ternyata Pasha pun mengambil sebuah hordeng yang akan menipah lagi api tersebut agar menambah gede Dan disitu pun ternyata tamat dikelihat dimanapun Lula pun tidak kuat lagi dan Lula pun tidak sanggup lagi untuk bisa bertahan di kamar tersebut Dan Lula pun pingsan Tamat ya guys Nah guys kayaknya segitu cuplikan atau Trailer buku harian surah istri buat episode nanti malam Dan jangan lupa saksikan terus buku harian surah istri hanya di SETV 1 Untuk semua dan jangan lupa juga Like, comment, dan share kepada teman kalian agar channel ini berkembang dengan lebih baik Dan jangan lupa juga saksikan buku harian surah istri pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat Hanya di SETV 1 untuk semua dan kita doakan juga semoga buku grup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh